tugas mentok seperti apa secepat itu doang seluruh emang pelan ya seluruh balik lagi di video channel gandhi ini saya akan sharing sedikit tentang RC level jadi gampat saya yang baru saya upgrade sedikit seluruh jadi saya baru ganti ini saya baru ganti gardan e-garden kopel soft metal berserta gearbox dan motornya motornya sini saya baru ini punya seluruh baru belajar main jadi saya kurang tahu kurang paham kata penjualan sih ini motor 370 artinya apa saya kurang tahu seluruh kalau kalian lebih tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar Hai nih kapel softnya sudah full metal cuman gardanya masih bawaannya masih plastik cuman dalamnya udah metal seluruh bawaan j34 yang RTR versi RTR RTR jadi Hai seminggu yang lalu saya mainin versi saya ini di belakang rumah sur seperti di video saya yang sebelumnya yang sebelumnya memang saya bikin track nya adventure emang agak 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 ekstrim ya selalu cuman yang gak ekstrim banget sih cuman emang apa RC C34 RTR masih sebagian besar dari plastik Hai cover mananya Hai misur motor sebelumnya cover plastik motor Hai dinamanya juga kecil Gak tahu ini tipe berapa saya masih kurang paham sur Hai ayo fokus-fokus ya inilah pokoknya cover masih plastik Hai kiri-kiri nya didalam juga masih plastik nah kemarin pas saya main agak maksa dikit ternyata Hai couple softnya patah seluruh jadi kemarin dapet dua kali musibah ini Hai cuman saya berusaha ngakalin cuman yang terakhir kemarin memang udah nggak bisa diakali jadi yang pertama itu Hai ini Hai yang pengunci dari seluruh namun fokusur hai 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 anjir nah nih pengunci pengunci baut antara kopel sama as motornya ini loh seluruh jadi motornya muter cuman saatnya saat kalian pakai dikasih lem dikit biar menggigit apa biar bautnya mau ngigit lagi seluruh jadi saya kasih lem biar kayak ngelapisin deratnya gitu seluruh ini berhasil ini udah berhasil tapi sebelumnya saya mau ngakalin mau ngelombangin sisi sesebelahnya sini seluruh cuman gagal misalnya kepikiran untuk ini dilapisin lem deratnya dan ini berhasil saya mainin lagi ternyata ada trouble lagi seluruh jadi ininya kopel yang bagian ini pecahnya seluruh kalau kalian lihat kalau kalian apa kalau kameranya jelas nih jadi ini retak sepanjang ini seluruh jadi ini retak Hai petak ya ini saya lem lagi nih saya lem ini enggak tahu kemarin dua sisinya atau satu sisi doang saya lupa tapi ini kayak ada bekas dua-duanya ya ya pokoknya gitulah pecah sepanjang ini saya lem berhasil lem kuat apa pakai lem super glue itu super apa lem Korea papa itu yang oran-oran itu seluruh ini udah berhasil ini udah kuat cuman enggak tahu sehing lemnya kebanyakan atau gimana dia masuk ke lubangnya di sini jadi kapel satunya ini yang apa namanya pasangannya ini masuknya seret dan saya kalin kemarin nah ini sebenarnya bukan ini seluruh sebenarnya masuknya ini nah ini saya kalin Hai kopelnya yang cowoknya ini saya ini saya beset-beset pakai pisau selur jadi maksud saya biar ininya mengecil karena ini udah terambat sama lem kering itu tadi nah ini lumayan udah bisa agak-agak apa enggak terlalu seret nah ini udah bisa main lancar ternyata enggak sampai situ seluruh masalahnya ternyata kemarin Oh yang ini ini juga ternyata saya main sompal lagi cuman beda tempat yaitu disini Emang harus ini mengharus Hai segera di upgrade semuanya plastik tidak awet seluruh Hai jadi ini pecah mau saya lem cuman enggak enggak ketemu pecahannya dimana jadi saya putuskan untuk beli kapel shop yang metal seluruh saya beli di Oh ya saya beli di shopee ini saya beli di shopee dari toko luar negeri pakai itu seluruh ternyata saya baru tahu kalau di shopee ada fitur ini apa menawar seluruhnya jadi ini di tokonya saya lihat harganya sebelumnya 70 78 kalau nggak salah kemudian saya tawar awalnya 65 enggak dikasih terus 70 baru dikasih seluruh jadi ini saya dapat dengan harga 70 ribu rupiah dari pengiriman dari Cina seluruh ini baru kemarin sampai udah saya pasang Hai mantep seluruh jadi pas emang bisa buat C34 yang cocok kalau saya lihat di apa toko-toko lain kayaknya kalau yang importi kira-kira memang importi remainan gitu yang memang dia mungkin tetap banyak dari luar negeri seluruh saya lihat kapel shop ini harganya bisa sampai 140 150 seluruh jadi ya pintar-pintar kalian aja seluruh milih yang terjangkau buat kita semua mantap ya cuman kalau dari luar negeri emang lama kalau siswa ini kurang lebih seminggu atau dua minggu gitu Hai datangnya baru datang kemarin saya coba langsung mantap nah untuk motornya ini gearbox sama motor satu set ini baru banget datang seluruh baru banget siang tadi ini saya dekat video ini jam 1 baru datang yang sebelasan ini saya dapat dari Hai dari perorangan suruh bukan saya nyari di toko langsung saya dapat ini Hai temen ini postingan di grup WPL RC16 WPL apa-apa gitu seluruh pokoknya grup Facebook cari aja seluruh kalian bisa gabung juga kalau belum gabung di pokoknya Hai pokoknya di situ sering-sering aja seluruh bisa nambah temen juga nama grupnya saya lupa punya ntar saya cantumin di video ini jadi set kan sering ini lihat postingan-postingan di grup tersebut nah kemarin saya lihat ada yang posting kemarin Gearbox ini katanya sih saya kan cuman katanya masih baru dicoba doang belum dipakai Hai dia jual dengan harga 200 belum ongkir bisa rektur dia lewat Tokped jadi saya langsung beli aja soalnya saya searching-searching Sebelumnya emang saya udah searching-searching dulu di Hai apa di e-commerce Emang rata-rata harga barunya Hai sekitar 250 kata seluruh ada yang sampai 300 ribu juga malah Hai emang enggak masuk akal seluruh harga-harga saya lihat part-partnya kok menurut saya enggak masuk akal harga-harganya seluruh cuman emang presisi banget seluruh saya baru apa baru kali ini lihat part-part mainan sepresisi ini dari kayak ini sak kapalnya ini dari besi ini Hai dibikin pakai CNC seluruh yakin seluruh ini pakai miling pakai buput bisa presisi gini wuhh mantep emang sih dengan harga 70 ribu worth it banget sih seluruh Hai halus presisi Hai mantep pokoknya seluruh terus ini Gearbox nya saya udah buka saya mau grising tadi pas mau pasang kirinya juga dari besi emang mantep banget seluruh Hai dia Pak di sisi-sisi tapi safnya dikasih bearing kecil banget gitu seluruh punya mantep deh Hai emang ini sih Hai sepadan dengan harganya yang enggak masuk akal ternyata emang pembuatannya emang presisi banget seluruh Hai Oh ya tadi kan saya masang cuman saya nggak video in pas masang Hai gearbox ini motornya Hai pas saya pasang ternyata saya nggak singkron seluruh jadi pas saya gas maju yang depan mau maju cuman ban belakang sini mundur Hai dan ternyata saya searching eh saya posting di grup Facebook tadi itu yang saya nemu yang jual gearbox ini saya posting nanya kenapa kayak gitu ternyata solusinya ini gara dan salah satu gara nya di balik suruh jadi saya tadi ini gara yang belakang ini saya balik dan berhasil nah saya curiganya ini seluruh soalnya pas sebelum saya bongkar sebelum sebelum pakai gearbox ini Hai gardan antara depan sama belakang ini beda sih selur beda seluruh Hai jadi ini kan agak ini enggak center Hai ini antara sini kan ada jarak seluruh kalau kalian lihat jadi ini kan Mi apa cenderung berat ke sini seluruh ke bawah kalau di video ini nah ini sebelumnya ini ini beratnya ke atas jadi enggak tahu emang dari pabriknya ini emang Hai emang nyesuai in ini Hai kayaknya sih emang benar ya seluruh emang nyesuaiin nyesuaiin gearbox bawaan ini ini kan satu in line nih satu garis satu saat kalau bawaan pabriknya Hai Nah kalau yang jatuh ini single speed ini lihat beda sumbu seluruh jadi yang depan pakai sumbu ini nah ini yang belakang beda sumbu seluruh digerbuk ini kan ada tiga tiga ini seluruh tiga gear nah ini yang belakang nyambungnya sama gear yang tengah jadi emang kalau menurut saya sasis ini kardan ini emang di 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 tujukan buat emang buat upgradable jadi ini dibalik biar ya kalau sopan setelah dibalik ini saya balik jadi presisi seluruh jadi ini sama-sama berat ke bawah sini kalau kalian lihat iya kan jadi begitu aja seluruh so far baru saya coba di di apa di dalam rumah mantap seluruh suaranya halus terus terus kalau speed kan emang dia bukan ngejar speed ya seluruh oke kita coba aja ini kan emang buat ngejar torsi jadi emang speednya emang pelan cuman harusnya tuh si torsinya emang nambah gede jadi kita coba dengarkan suaranya nih kalau kalian bisa dengar suar eh belum nyala ini suar oke untuk video pengetesan di outdoornya nanti di video terpisah aja seluruh biar enggak kepanjangan di sini saya coba tes di sini aja saya coba tes di dalam rumah dulu di seluruh tugas mentok seperti apa secepet itu doang seluruh emang pelan ini emang segitu doang seluruh paling mentok Hai cuman suaranya beda jauh seluruh sama sama apa sama motor bawaannya seluruh sama motor sebelumnya kalau motor sebelumnya buat menanjak dikit dia berdengung gitu saya pernah posting di grup juga emang suruh ganti gearbox sama sama dinamonya seluruh jadi emang bener saya ganti emang udah enggak berdengung lagi berarti emang berdengungnya dari ininya dinamonya emang oke jadi segitu aja seluruh video kali ini semoga bisa saling sharing dikit-dikit seluruh sebagai apa penghobi pemula RC WPL C34 ini oke untuk video ininya review di outdoornya di video berikutnya seluruh makanya jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan video berikutnya oke gitu aja seluruh sampai berjumpa di video berikutnya see you next time terima kasih terima kasih terima kasih